Kalau yang satu ini saudara ada Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh menggelar simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara di TPS dengan melibatkan 300 pemilih termasuk pemilih difabel di Taman Busta Nusalatin Banda Aceh. Dalam simulasi ini petugas juga mengenalkan aplikasi sirkap atau sistem informasi rekapitulasi suara kepada peserta simulasi. Sebanyak 300 pemilih di Banda Aceh mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Taman Busta Nusalatin Banda Aceh. Simulasi ini juga diikuti oleh pemilih difabel. Mereka diberi akses agar bisa menuju TPS dan didampingi saat kebilik suara. Kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh untuk menyosialisasikan tata cara dan aturan di TPS agar terlaksananya pemilu yang bisa diakses oleh semua kalangan pemilih. Selain itu KIP Banda Aceh juga mengenalkan penggunaan aplikasi sirkap atau sistem informasi rekapitulasi suara kepada peserta simulasi. Seperti hari ini juga sama-sama tadi kita melihat ada pemilih disabilitas, kemudian ada pemilih yang masuk dalam kategori daftar pemilih khusus misalnya, dan hal yang seperti ini yang akan terjadi di haria. Supaya harapan kita dengan kita laksanakan simulasi ini, teman-teman PPK, PPS dapat lebih menjelaskan nanti kepada teman-teman KPPS dalam hal BIMTEK kepada petugas yang di jalan yang paling bawah yaitu KPPS. Nantinya petugas KPPS akan mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS pada formulir C1 dan mengunggahnya ke aplikasi sirkap. Sirekap hanya alat bantu agar masyarakat bisa mengakses dan dapat melihat hasil penghitungan suara di tingkat TPS atau tempat pemungutan suara.